Ini enggak tahu nih ya, kenapa lama kali disini, padahal kita tuh nunggu udah dari jam 9. Lama kali, itu dia tuh, alamnya. Lama kali sih menurut aku ini. Terima kasih. Jadi kalau bikin tahu keputusan, datang ke kondisi informasi. Ini namanya aja informasi ya kan? Ini senjata informasi. Jadi selain pembacaan keputusan, apa aja di sini yang kita lakukan? Keputusan apa aja yang kita denger di sini? Apa aja di kondisi. Kita minta informasi ke kantor pertanahan atau BPN. Terus? Dan belum ngasih. Jadi kita semakin ya? Jadi kita lanjutlah ke komikator ini. Kondisi informasi semata utara. Ya ini sudah sinang, sudah tiga kali. Tiga kali? Ini yang keempat. Oh ini yang keempat. Komisi informasi di Jalan Bilang, nomor 105, Medan. Jadi kita nunggu, udah lumayan lah. Jam 9.15 menit ya? Ya. Ini jam 9.15 menit. Tadi kita datang jam 8. Terus kita selamatkan di depan. Ini nanti di besokannya. Kita lagi di pinggir pasar. Kita muka komisi informasi. Ya. Ya udah, kita harus kita kemari. Tunggu sekitar, katanya sih jam 9.00. Tapi ini sudah lewat. Kita tunggu di. Karena sih yang nunggu keputusan di kondisi informasi ini tuh bukan kita ajar. Karena sih teman-teman itu ada yang di sebelah sana. Terus dia lagi menunggu. Terus dia yang di sebelah sana. Sama itu ayahku. Terus kita lagi nunggu di luar. Nanti pas udah ke pembacaan kita langsung lagi ke dalam. Kita tahu berapa namanya. Jadi tadi dari jauh aku lihat kan. Aku lagi duduk di sini. Terus aku di sana kan. Jadi ya udah aku kemari aja. Terus pada yang aku nunggu lama. Terus di komisi informasi itu juga gak banyak tempat. Jadi kita sesuatu tak duduk di mana. Kalau kita udah bangkit dari tempat duduk kita semula. Kita gak ada tempat lagi. Bingung duduk di mana. Ya namanya juga komisi informasi ya. Sebenernya kita tuh dateng. Cuman nunggu informasi yang ada. Membaca di informasi. Cuman 10-15 menit. Tapi nunggunya bisa sampai. 1-2 jam. Marah sih. Misalnya kita gak tahu jadwalnya jam berapa ya. Dan semakin lama semakin banyak sih yang dateng. Tadi awalnya aku sama ayah aku kedua. Terus ada kepala Esa. Terus ada banyak sih. Tapi pertama kali pembaca keputusan informasi ayah aku dulu. Baru informasi yang lainnya. Gila kita udah nunggu dari pagi. Terus tengah lapan kita gerak dari rumah parah. Dan sekarang udah jam hampir jam 10. Udah kita minum Esa pandu ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Nah. Berapa pak? Berapa? 12. Oh 12. Minum sini ya pak? Iya. Jumur akar dulu pak. Iya. Omakali. Inseng. Belum selesai-selesai. Eh. Belum mulai juga. Air kelapa. Kita udah di dalam. Di dalam. Ini apa namanya? Ruang. Ini apa ini namanya? Ruang sidang. Ruang sidang. Ini kita udah di ruang sidang. Sengketa informasi. Ruang sidang sengketa informasi publik. Di situ ada. Gini lah. Tapi lama juga ya. Kita jualnya jam 8. Ini udah jam 10. Itu pemohon. Majuris komisioner. Termohon. Nanti airnya gimana? Di sini? Termohon. Berarti termohon kosong? BPN. Oh kan terbPN. Ambil lunggu. Skelapa. Kita letak di sini. Kalau masih ada sisa. Terus di sini tuh ada. Kursi. Ini ada tripod juga. Ada lambang Garuda. Terus ada CCTV di sana. Terus ada AC. Ada TV. Sama ada speaker. Empat speaker. Kayak gini lah bentukannya. Itu pintu pembatas. Nanti kita keluar dari sana. Pasti rumah lagi. Udah jam 10. Lewat 10. Kita masih di sini aja. Ini kapan mulainya nih. Kapan mulainya. Aduh. Pasal gak sih. Kalau kalian. Nungguin seseorang. Yang gak pasti gitu. Apalagi harus nunggu berjam. Jam kayak gini. Dan gak tau. Sampai jam berapa. Buang buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Menurut aku ini. Buang-buang waktu. Tapi ya tetep dinikmati. Kita capek. Nunggu nih akan ya. Enggak. Itu kan. Alamnya cuma. Cuma dua sinam dan tiga. Jadi baca putusan semua. Lama-lama. Sekali baca semua gitu. Ini gak lama-lama. Berarti abis kita. Nanti ada orang lagi. Masak orang itu. Ada tiga putusan. Sampai jumpa. Diburut. Baca. Baca. Gak mau suka. Air itu apa ya? Berseger. Baca gak capek. Kali nunggunya. Ini udah jam berapa nih ya? Kita cek dulu. Ini udah jam 10. Lewat 16. Tadi kita masuk jam 10. Pas. Berarti udah 16 menit gitu disini. Tadi kita di depan udah. Satu jam. Satu jam lebih. Sekarang disini. Ditambah 16 menit lagi. Berapa sewa itu. Udah banyak waktu terbulan. Nampil capek ayahku tuh. Astaga Bapak. Bapak Huki. Siapa? Tadi. 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 Seogianya permohonan informasi publik yang diajukan dimohonkan pemohon ditolak Karena permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon Berikanlah pengembangan informasi publik sebagaimana yang dilupuskan di dalam masalah 1 langkah 2 Undang-Undang 14 tahun 2008 Untuk PP nombor 61 tahun 2020 Berhubung Akhirnya kita selesai juga Kita udah keluar dari sini Kita mau pulang dulu ya Pak Bay Tunggu di rumah mau ngapain lagi? Nggak tahu dah